BENDERA SIAP Tepat di hari kemerdekaan RI, FIFA rilis lambang piala dunia U20 2023. BENDERA SIAP Melalui laman resmi FIFA rambu kemarin, lambang piala dunia U20 2023 telah resmi dirilis. Perilisan ini terasa spesial mengingat pertempatan dengan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Lambang piala dunia U20 2023 terlihat amat unik dan bagus. Lambang tersebut menggambarkan sebuah energi yang berpadu dengan komposisi berbagai warna khas. Alhasil lambang itu menjadi sangat fenomenal. Lambang itu didominasi oleh warna bendera nasional Indonesia, yakni merah putih sebagai tanda sang tuan rumah. Sementara itu, laut biru kehijauan yang mempesona, arus yang mengalir melalui kepulauannya dan mahkota lambang untuk mewakili hasrat global di piala dunia U20 2023. Perilisan itu memberikan gambaran sekilas kepada para penggemar dan pemain tentang semangat yang diusuk. Sebab para kontestan piala dunia U20 2023 diharapkan akan menjelajahi semangat, warna, dan keragaman Indonesia. Direktur Turnamen FIFA, Jay Meyarsa, mengatakan sebuah warna baru di piala dunia U20 akan hadir. Sebab Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah ajang akbar untuk kelompok umur ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan momentum hari kemerdekaan memang sengaja dipilih untuk perilisan ini. Tujuannya akan menggambarkan semangat besar Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap menggelar event besar lainnya. Momentum HUT ke-77 RI, pemain keturunan beri ucapan selamat untuk Indonesia. Momentum HUT ke-77 Republik Indonesia turut dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Tak terkecuali dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Jordi Ahmad dan Sandi Wals, serta pemain muda keturunan Cyrus Margono. Ketiga pemain keturunan Indonesia itu diketahui mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa Indonesia yang tengah suka cita menyambut hari ulang tahun ke-77 RI. Ucapan hangat itu disampaikan Jordi Ahmad dan Sandi Wals dalam Instagram pribadi mereka masing-masing. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandi Wals sedang berlangsung. Sebab kini pemberkasan keduanya tinggal menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI. Sementara itu, Sandi Wals dan Jordi Ahmad tengah disibukan untuk membela timnya masing-masing. Sandi Wals saat ini bermain di kasta tertinggi di klub Belgia yakni Kaveh Michelin. Sedangkan Jordi Ahmad baru saja pindah dari Kasyupen ke Johor Darul Taksim di Malaysia pada 1 Juli 2022. Sedangkan Cyrus Margono sendiri saat ini tengah memperkuat klub Yunani yakni Panathinaikospe. Pemain berusia 21 tahun tersebut sempat mengungkapkan mimpinya. Jika berhasil, mendapatkan keluarga negaraan Indonesia dan membela skuad Garuda. Kepar keturunan Surabaya yang besar di Amerika Serikat itu punya mimpi besar. Dia ingin membawa timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026. Yang bertempat di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemain keturunan yang saat ini tolak bela timnas Indonesia. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Pemain berumur 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi. Emil bahkan lahir di Mataram, Indonesia. Emil adalah salah satu pemain yang jadi incaran PSSI. Akan tetapi, Emil lama memberikan respon sehingga PSSI fokus kepada pemain keturunan lain. Kedua, Kevin Dix. Dix adalah pemain berdarah Indonesia Belanda lainnya yang bermain di Eropa. Kevin kini main di klub Denmark, FV Copenhagen. Sebelum gabung ke Copenhagen pada musim panas 2021, Kevin bermain dengan Fiorentina sejak 2017. Karena kalah saing, Kevin akhirnya dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya berlapuh ke Copenhagen. Bersama Copenhagen, Pekanan berumur 25 tahun itu tampil cukup bagus. Dalam 36 penampilan, Kevin menorehkan 6 gol dan 9 asis. Oleh sebab itu, dia dilirik oleh PSSI. Akan tetapi, awal Februari 2022, Kevin menolak tawaran main untuk timnas Indonesia karena alasan keluarga. Ketiga, Jordi Wehrman. Terakhir ada nama Jordi Wehrman yang kini bermain untuk Ado Den Haag. Dia dipinjamkan ke Ado Den Haag oleh klub Swiss FC Lusen pada musim ini. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu sempat menjadi incaran PSSI. Akan tetapi, upaya PSSI tidak berbuah manis. Jordi menolak ajakan untuk membela timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!